Good people, akhir pekan kemarin pusat perbelanjaan diserbu pengunjung. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di beberapa daerah lainnya. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena kepadatan pengunjung membuat protokol kesehatan sulit untuk diterapkan. Dua pekan jelang lebaran, volume pengunjung pasar Tanah Abang meningkat drastis. Bila biasanya 35 ribu orang, akhir pekan kemarin mencapai 87 ribu pengunjung. Kepadatan di Tanah Abang pun viral di media sosial, pasalnya tak ada lagi menerapkan social distancing atau menjaga jarak. Minggu siang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Anies langsung memasuki gedung pasar Blok A guna meninjau langsung lokasi pasar yang dipenuhi oleh pengunjung. Jadi mulai sore ini, pasar akan ditutup dengan dibagi. Ada yang tutup jam 4 dan ada yang tutup jam 5. Untuk menghindari keluar bersamaan dan kemudian menuju pada titik yang hampir sama. Sementara di Makassar, wali kota inspeksi mal Panakugang minggu malam. Ternyata, masih banyaknya pengunjung dan pihak pengelola mal di nilai abai akan bertokong kesehatan. Sebelumnya, video TikTok kepadatan kawasan perbelanjaan mal Panakugang viral. Selain melakukan pengawasan, wali kota Makassar tak segan untuk menutup mal yang melanggar prokes. Tidak diputuhkan untuk menutup mal ini. Sekali lagi, besok saya akan menyampaikan tuguran langsung, di samping tuguran tertulis. Kalau surat edaran itu tidak diindahkan, saya bisa saja menutup mal ini. Keramaian di supermarket dan pasar juga terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Masyarakat Ciamis mulai berbelanja kebutuhan lebaran. Mereka mengaku berbelanja lebih awal karena khawatir akan sulit berbelanja pada saat penyekatan kendaraan pada tanggal 6 Mei mendatang. Lonjakan pembeli kebutuhan lebaran pun terpantau di salah satu tos serba di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Antrean warga pun terlihat, walau pihak supermarket telah menambah jumlah khasir menjadi 58 orang, dari biasanya 38 orang. Lalu kemarin saya lihat ke sini soalnya lebih corona, tidak belanja. Oh, tidak belanja keluar dari itu ya? Kalau sekarang? Sekarang-kurangnya kan coronanya sudah semakin tidak berkembang. Sekolah Jokan sudah buka ya sekarang. Ya. Jadi saya khasirnya. Lonjakan pengunjung akhir pekan kemarin sekitar 30 persen jika dibandingkan pekan lalu. Pihak keamanan pun harus selalu memperingatkan pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita untuk penyekatan, untuk kapasitas yang masuk, sekitar 400 orang, itu kapasitas yang masuk ke toko. Kalau memang itu lebih, kita akan tahan dulu di arah depan. Demi menghindari lonjakan pengunjung, pihak Tos Serba juga menyediakan layanan belanja online melalui aplikasi WhatsApp bagi masyarakat Ciamis. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Kedisiplinan masyarakat menjaga protokol kesehatan, jadi salah satu kunci jumlah kasus tak meningkat drastis. Tim Liputan melaporkan. Tutup na.